US International Development Finance Corporation atau Bank Pembangunan Amerika Serikat mengumumkan komitmen baru senilai 126 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah untuk perusahaan listrik Indonesia. Komitmen US International Development Finance Corporation atau DFC berinvestasi di perusahaan listrik Indonesia tidak lain sebagai upaya membantu memperkuat keamanan energi Indonesia dan berkontribusi untuk mencapai tujuan ekonomi bersama Amerika Serikat. Dalam hal ini, DFC berkoordinasi dengan Bank Infrastruktur Indonesia PT. SMI yang merupakan pemberi pinjaman yang membiayai proyek Medco Cahaya Geothermal saat ini. Terima kasih telah menonton! Indonesia gets less than 5% of its energy from geothermal, and yet it is one of the world's great sources of geothermal power. So we see an opportunity here to support Indonesia's desire to transition towards cleaner sources of energy and meet its net zero targets by supporting this power plant and other projects that we're looking at to support renewable energy as well. But this is one of our key investments right now that is in support of the JEPP plan with Indonesia. Nantinya dengan suntikan dana DFC akan mendukung pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik tahap 1 baru berkapasitas 31 megawatt Ijen geothermal yang juga menambah jumlah pembangkit listrik terbarukan di Jawa Tibur. Selain itu, pengembangan tahap 1 Ijen geothermal juga akan menyediakan kapasitas pembangkit beban listrik dasar rendah karbon yang sangat dibutuhkan jaringan listrik Jawa-Bali, yang merupakan sistem terbesar di Indonesia. DFC juga menilai masih terdapat prospek kuat bagi Indonesia untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan. I think we have we see very strong prospects and I know that in the past we've supported the very first wind project in Indonesia. We're looking to support solar and wind projects in the future as well as looking at geothermal. So I think that there's a very strong prospect for supporting both on-grid or grid-connected renewable energy as well as off-grid kind of industrial renewable power as well. And so we're looking forward to looking at more projects as we move forward. Proyek energi baru terbarukan terus didorong pemerintah Indonesia dijalankan di banyak wilayahnya. Tak cuma dalam negeri, melainkan di seluruh kawasan. Demikianlah akhir dari zona bisnis untuk pagi ini. Atas teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.